Wakil Direktur Utama Bank Mandiri TBK Heri Gunardi ditunjuk sebagai pelaksana tugas Direktur Utama. Hal itu seiring dengan resminya Royke Tumilar menduduki jabatan Direktur Utama BNI. Royke mengatakan secara aturan bila kursi Direktur Utama kosong yang menggantikan sementara adalah Wakil Direktur Utama. Sementara RUPS luar biasa Bank Mandiri direncanakan pada Oktober 2020. Namun keputusan RUPS luar biasa akan ditentukan oleh Kementerian BUMN sebagai pemegang saham. Selain Royke ada sejumlah nama Direksi Bank Mandiri yang juga kini duduk sebagai Direksi BNI, yakni Silvano Winston Rumantir yang menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Strategis.